nah jadi pada dasarnya teman-teman cukup mudah kita anggap ini kabel warna merah kita langsungkan ke power supply hanya saja ini melewati dari fus hingga saklar agar bisa dikontrol teman-teman ya nah sekarang kita coba teman-teman rangkaian kita sesuai dengan skema ini oke kembali lagi di channel sean kreatif kali ini kita akan merangkai saklar on off dua kaki ini dimana rangkaian kita kali ini kita akan lengkapi dengan fus 3 ampere oke nah kita pergunakan 3 ampere teman-teman ya kenapa kita pergunakan 3 ampere karena power supply kita kapasitasnya 5 ampere oke teman-teman nah kita pergunakan 3 ampere agar aman teman-teman jika shot maka segering ini akan memutus arus nah disamping itu kita akan rangka juga stacker AC nya ini nanti kegunaannya teman-teman untuk rangkaian di dalam box oke langsung teman-temannya kita bahas cara pertama kita perhatikan teman-teman nah ini adalah skemanya dimana skema ini ini stacker nya stacker arus AC nya nanti kita colokkan ke bagian ini kemudian kita rangkai ke push kemudian ke saklar on off kemudian ke power supply nya lalu terakhir masuk ke modul nya oke nah caranya teman-teman gambar ini kita tarik garis teman-teman ya agar lebih mudah oke nah disini kita ibaratkan kabelnya kabel yang merah dan kabel hitam sebenarnya kabel arus AC ini bisa bolak-balik teman-teman ya tetapi kita ibaratkan dua warna agar lebih mudah nah kita mulai dari sini teman-teman ya dari stacker AC ini nah stacker ini adalah dua kaki sebentar ya kita jum teman-teman ya biar lebih mudah nah oke tinggal diikuti teman-teman ya nah stacker ini dua kaki bagian atas ini kita hubungkan kabel warna merah nah kita garis seperti ini nah seperti ini nah kita ibaratkan ini stacker AC nya kabel merahnya yang ini teman-teman nah seperti teman-teman ya oke ini kabel merahnya kemudian kita hubungkan ke push nah push nya yang ini ini push nya kemudian kita solder ke kaki bagian ini jadi seperti ini oke teman-teman kita solder teman-teman jadi kita mulai secara perlahan-lahan teman-teman ya kita solder kabel yang merah oke nah penampakan seperti ini jadi sama teman-teman ya kaki bagian atas terhubung ke kaki yang satu lagi jadi kaki yang paling atas terhubung ke fuse nya oke nah kemudian kaki yang satu lagi kita hubungkan kabel warna merah kita hubungkan kita solder lagi nah hasilnya seperti ini oke nah tinggal kita garis teman-teman ya di gambarnya biar sama nah nah jadi gambarnya seperti ini kaki paling atas masuk ke fuse kemudian keluar kabel warna merah kita arahkan ke saklar kaki dua jadi di kaki dua ini kita solder lagi teman-teman menghubungkan ke bagian fuse nya oke kita solder yang ini teman-teman ya nah hasilnya seperti ini oke dari soket AC nya masuk ke bagian fuse kemudian keluar kabel merah masuk ke saklar nah seperti ini nah kemudian teman-teman kabel merah ini keluar lagi ke bagian power supply jadi disini kita solder lagi menggunakan kabel warna merah oke nah jadi hasilnya seperti ini nah coba kita perhatikan teman-teman skemanya seperti ini teman-teman ya oke jadi skemanya perhatikan teman-teman dari stiker AC ini kaki bagian atas menuju ke bagian fuse kemudian dari fuse ini keluar kabel warna merah menuju ke saklar kaki 2 kemudian dari saklar kaki 2 ini keluar lagi kabel warna merah menuju ke power supply jadi power supply kita ini masih inputnya AC nah sekarang kita tinggal merangkai kaki yang satu lagi ini kita buat teman-teman kabel warna hitam biar lebih mudah teman-teman ya nah disini kita tarik garis nah kita pergunakan tinta warna hitam teman-teman ya biar ada bedanya kita tarik garis kita tarik garis nah seperti ini oke coba kita perhatikan kabel warna merah masuk ke push terus keluar kabel warna merah masuk ke saklar on off kemudian saklar on off dua kaki ini kabel warna merahnya menuju input AC ke power supply kita oke nah ini untuk kaki yang pertama kemudian kaki nomor dua kaki nomor dua ini tinggal kita pasangkan saja ke power supply kita setelah kita rangkai input AC nya telah masuk ke power supply maka keluar arus DC nah arus DC ini kita arahkan ke modul XL4015 oke jadi caranya seperti ini oke perhatikan teman-teman nah saya ulang teman-teman ya saklar pertama dari colokan listrik yang ini masuk ke bagian stacker AC nya kita colokkan nah kemudian kaki paling atas kita arahkan kabel warna merah ke bagian fuse kemudian dari kabel fuse ini keluar kabel warna merah menuju ke saklar dua kaki kemudian dari saklar dua kaki keluar kabel merah menuju ke power supply jadi ini bagian AC nya nah kaki nomor dua ini kita langsungkan teman-teman menuju ke power supply bagian ini setelah kabel input AC nya telah masuk ke power supply maka keluar arus DC arus DC positifnya sebelah sini kita arahkan ke bagian positif kemudian kabel negatif DC nya kita arahkan ke bagian negatif nah jadi pada dasarnya teman-teman cukup mudah kita anggap ini kabel warna merah kita langsungkan ke power supply hanya saja ini melewati dari fuse hingga saklar agar bisa di kontrol teman-teman ya nah sekarang kita coba teman-teman rangkaian kita sesuai dengan skema ini oke kemudian kita jangan lupa fuse nya kita masukkan teman-teman kita masukkan kemudian kita tutup nah nah jadi seperti ini nah ingat teman-teman ya kabel AC nya kita masukkan ke bagian AC power supply kita kita masukkan oke kemudian kabel warna hitam ini kita langsungkan ke power supply kita jadi kita langsungkan teman-teman ya nah ini sudah selesai teman-teman tinggal kita uji coba ingat kabel keluaran DC nya kita hubungkan ke modul kita ini yang ini teman-teman ya jadi ini keluaran kabel DC nya nah seperti ini ini kabelnya kita masukkan nah ini modulnya jangan terbalik teman-teman ya polaritas nya negatif ke negatif positif ke positif nah seperti ini oke nah kita tinggal colokkan arus AC 220V nya oke kita colokkan teman-teman nah ini kita masukkan nah sudah masuk teman-teman ya nah kita harus hati-hati karena ini arus bolak-balik jangan sampai tersentuh teman-teman nah seperti ini kemudian kita colokkan perhatikan voltmeter kita nah tinggal kita aktifkan dari saklar dua kaki ini oke nah ini harus hati-hati teman-teman ya karena arusnya arus AC kemudian perhatikan voltmeter kita saya nyalakan nah berhasil teman-teman ya jadi voltmeter kita membaca 4V kemudian coba kita perhatikan skema kita jadi skemanya cukup mudah teman-teman cukup simple dari dua kaki ini masuk ke pus kemudian keluar lagi masuk ke saklar keluar dari saklarnya masuk ke power supply kita kemudian kaki yang paling bawah dilangsungkan saja ke power supply kita ingat bagian pin yang ini ini adalah AC kemudian keluarannya DC yang ini arus DC ini kita arahkan negatifnya ke bagian negatif positifnya ke bagian positif sekian dulu teman-teman video kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua di video berikutnya rangkaian kita ini akan kita satukan ke dalam box lengkap dengan LED indikatornya oke teman-teman terima kasih banyak kita akan ketemu di video berikutnya salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati